Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan pertempatan di perumat final hari ini. Semakinlah, maaf. Sudah ada dua tim yang hadir, pro dan kontra. Saya persilahkan dari tim kontra untuk pertama kali memperkenalkan, sorry, tim pro untuk memperkenalkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari Universitas Muria Kudus. Di sebelah saya ada Isudin Arsalam sebagai pembicara kedua. Di sebelahnya lagi ada Angga Armada sebagai pembicara ketiga. Dan saya sendiri, Maria Utami sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Baik, malam ini, topiknya adalah penjabutan hak pelayan untuk pembicaraan umum. Dan berjalannya acara debat hari ini akan dirilai oleh 5 Juni. Yang pertama, Bapak Eddie O.S. Gerej. Ibu Susi Bui Haryati, Ibu Ropi E. Burhanza, Bapak Al-Zuliyanti Pakin dan Pakin Bapak Tauti Yahya. Untuk bidang semua perdebatan masih sama sebagaimana sesi-sesi sebelumnya. Yaitu, Bapak pertama, masing-masing tip akan diberikan waktu 5 menit untuk menjampaikan argumentasinya. Bapak kedua juga 5 menit. Dan kalau masih ada waktu, mungkin tidak bisa diberikan oleh pembicaraan yang lain. Bapak ketiga adalah 9 menit. Dan masing-masing tim akan diberikan kesempatan untuk menginterupsi setelah menit yang pertama. Dan Bapak keempat, itu adalah kesimpulan, yaitu 2 menit. Baik, yang pertama, saya beri kesempatan kepada tim pro untuk memaparkan argumentasinya terlebih dahulu. 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwan diri yang terhormat, hadirin pemerhatian konstitusi, serta tim penerayang SSTM. Di sini saya, pelaku tim pro yang berangkatakan saya, Romat Al-Bakar sebagai pembicara pertama. Kemudian rekan saya, Elisabeth Teoria sebagai pembicara kedua. Kemudian rekan saya, Elisabeth Imadi Abiyogha Paramata sebagai pembicara ketiga. Di sini kami akan menerbatkan posi penjatuhan hak ulayan untuk kepentingan umum. Diwan diri yang terhormat, perlu kita ketahui dalam undang-undang dasar nomor Undang-undang dasar 1945, pasal 18b, ayat 2. Menyatakan bahwa pemerintah mengakui hak masyarakat hukum adat beserta hak-hak dan menghormatinya. Gimana hak masyarakat adat terhadap tanah disebut sebagai hak ulayan. Hak ulayan menurut Mariam Sumacono adalah hak yang mereka sebagai kepentingan khas pada masyarakat hukum adat. Berupa kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya. Perlunya hak ulayan untuk masyarakat hukum adat adalah Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah Agar tataan hukum adat yang perhubungan tanah dan ditaatin warga persekutuannya. Kemudian diwan diri yang terhormat, perlu kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkembang. Dimana negara yang berkembang adalah negara yang perlu adanya pembangunan. Dan pembangunan tersebut memperlukan adanya tanah sebagai faktor utama daripada pembangunan tersebut. Dengan adanya pembangunan maka akan mencapai kepentingan umum. Kepentingan umum menurut pasal 1.6 undang-undang nomor 2 tahun 2012 yaitu kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diunjukkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakulatan. Nah, kita ketahui sahabat, objek kepentingan umum disini adalah infrastruktur. Dimana infrastruktur adalah bangunan atau fasilitas disini yang dikembangkan untuk mencapai tujuan asal, tujuan sosial dan juga ekonomi. Akan tapi, diwan diri yang terhormat. Kami menemukan data bahwa dalam World Economic Forum, Competitive Governance, mencatatkan dalam skala 1-7 indeks kualitas infrastruktur negara Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Dimana Malaysia sudah mencapai 5,5 indeks kualitas infrastruktur, kemudian Thailand yang sudah mencapai 5. Sedangkan Indonesia sendiri masih 3,7 indeks kualitas infrastruktur. Dengan adanya sergut juga, adanya serupai dari kling investasi perusahaan Bank Dunia, LTEM, UBI, bahwa kurangnya infrastruktur transportasi akan menghambat adanya operasional dan investasi dari investor. Maka dari itu, perlu adanya pembangunan infrastruktur transportasi. Karena dengan adanya pembangunan infrastruktur transportasi akan memeratakan kesejahteraan pengembangan ekonomi serta meningkatkan tarah hidup bangsa. Kemudian, maka kami di sini sebagai tim pro menyatakan bahwa penuh adanya peningkatan fungsi tanah demi pembangunan infrastruktur transportasi. Dimana dalam pasal 5 kepres RI nomor 55 tahun 1993 menyatakan bahwa tanah merupakan bagian daripada infrastruktur transportasi. Kemudian kategori infrastruktur transportasi menurut grid, yaitu kata-kata transit jalan-jalan pelabuhan dan bandar udara. Kemudian dalam pasal 6 undang-undang pokok agar dia menyatakan bahwa semua hak atas tanah punya fungsi sosial. Artinya di sini bahwa tidak hanya hak atas tanah yang lain merupakan difungsikan untuk mencapai kepentingan umum. Kemudian dalam pasal 18 undang-undang pokok agar dia menyatakan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicaput dengan memberi gaji kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Selain itu teori yang dikembangkan oleh Jeremy Betham, yaitu teori uti-uti Italian menyatakan bahwa kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Artinya di sini bahwa kebahagiaan dari kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan dari masyarakat hukum. Hukum adat itu sendiri. Kemudian dalam pasal 14 perpres nomor 36 tahun 2005 menyatakan bahwa penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak wilayah diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat di tempat. Maka dari itu dengan adanya pembangunan infrastruktur akan meningkat, akan bermanfaat bagi masyarakat hukum adat itu. Di mana keuntungan bagi masyarakat hukum adat di sini ada yang pertama adalah memanjukan aksesibilitas masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah masuknya investor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Maka kami menyatakan bahwa layak untuk menjabit hak wilayah untuk pembangunan infrastruktur dan korporasi. Terima kasih. Baik, kita beri keputaran. Selanjutnya, di nomin yang sama untuk membicara pertama di Kota. Selanjutnya. Nota Nagoro pada tahun 1984 mengungkapkan bahwa segala peraturan hukum yang sudah ada sejak negara itu didirikan disebut sebagai tertib hukum. Yang selanjutnya kita kenal dengan tertib hukum Indonesia. Di dalam tertib hukum Indonesia terdapat pembagian susunan dirantik yang tentunya dalam setiap peraturan perundang-perundangan harus mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam syaitra untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang kami hormati moderator, yang kami hormati pularukan rekan dari tim pro, serta segera pengamat konstitusi yang ada di ruangan ini. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada posisi kontrak terkait posi depan pencabutan hak ulayan untuk kepentingan umum. Rekan-rekan dari tim pro berbicara mengenai pencabutan hak ulayan ketulah tidak bisa lepas dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yang kita sebut dengan Undang-Undang Popo Agraria atau UPA yang didalamnya sama ketat akan hukum pertanahan dan juga hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Di dalam UPA tersebut pada pasal 6 dicantumkan bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Dengan berdasarkan pasal tersebut, maka munculah Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Karena kami di sini berdiri pada posisi kontrak, tentunya kami akan mengkritisi secara mendalam terkait Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Merujuk terhadap pendapat Mautona Goro pada tahun 1984, jika dikaitkan dengan eksistensi Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 yang sejatinya memiliki pijaman filosofi yang sama dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yang menekankan pada sila ke-2, sila ke-4, dan sila ke-5 Pancasila. Dengan adanya kesesamaan filosofi, seharusnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 mencantumkan secara jelas dan pasti untuk apa dan untuk siapa kepentingan pengadaan tanah tersebut dan bagaimana cara-cara yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengadaan tanah tersebut. Pada setiap kertip hukum, esensi utamanya adalah sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan hukum yang berjenjang sesuai yang diungkapkan oleh Haris Kielsen dan Haris Nabi Aski. Tujuannya adalah untuk tercipta suatu hubungan yang logis, sistematis, dan rasional dalam kerangka suatu kertip hukum. Dapat dikatakan bahwa secara filosofi, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 seolah-olah ingin mengaparkan dari nilai-nilai Pancasila. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang ini justru tidak memberikan penghormatan akan pencabutan hak atas tanah, apalagi dalam pelaksanaannya tidak ditujukan untuk kepentingan umum. Hal ini tidak dapat dikukiri adanya penyisipan ideologi neokapitalis di dalam Undang-Undang tersebut yang diwujudkan dengan pasunya kepentingan swasta dalam Undang-Undang ini dengan dalih untuk pergiatan pembangunan. Kemudian, terketologi pengadaan tanah sungguhlah tidak dikenal di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yang telah tercantum di dalam pasal 27, pasal 34, serta di dalam pasal 40. Maka, jika memang Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 di sini mengangkat terminologi terkait dengan pencabutan, apakah ini substansinya sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960? Karena kita ketahui bahwa terminologi pencabutan ini sudah tidak sesuai dengan filosofi yang diangkat oleh bahasa Indonesia jadi pelepasan hak secara paksa tanpa larai melakukan kewajiban hukumnya. Kemudian, kami akan memberikan kritisan kami terkait substansi dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Pada saat di dalam pasal 43 disebutkan, pada saat pelaksanakan kemudian ganti rugi dan pelepasan hak sebagaimana yang terkait di dalam pasal 41 ayat 2 di mana ganti kerugian dititipkan kepada pengadilan negeri sesuai dengan pasal 42 ayat 1 maka hak seseorang atas tanah dapat dicabut dan bukti terkait dengan hak tersebut dianggap tidak berlaku dan secara tidak langsung negara langsung berkuasa atas tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 sudah sangat represif karena apa? di sini tidak sesuai dengan diktu penindah sesuai dengan pasal 1 dari angka 2 sampai 10 dan di dalam pasal 2 Undang-Undang itu sendiri. Dengan demikian, kami menilai bahwa posi debat kali ini terkait mencabutan hak ulayat untuk kepentingan umum jelaslah dasar pijakan yuridisnya tidak terlepas karena jika kita kaitkan dengan konstitusi dan peraturan terundang-undang dari UPA sudah tidak ada sinkronisasi. Mengacu kepada pendapat Jimli Asyidiki disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum kedaulatan yang sesungguhnya berada di tangan hukum sehingga peraturan yang ada di bawah yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Demikian Omni Statement dari kami. Terima kasih. Kita akan masuk di babak kedua. Kesempatan pertama, saya memberikan kepada pembicaraan kedua di kontrak dengan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isudin Asal, pembicaraan kedua dari tim pro. Sebelum saya membikas dari tim kontrak, sebelum saya membikas opening statement dari tim pro, maka izinkan saya untuk memperkuat opening statement dari pembicaraan pertama kami tadi. Di dalam konstitusi, pada pasal 18B ayat bersebutkan, negara mengapui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak-hak tradisional yang sepanjang masa hidup. Berbicara mengenai hak urayat sendiri, menurut Undang-Undang Nama 21 tahun 2001, hak urayat adalah hak sepersekutuan yang dipunyai oleh masyarakat, hukum adat atas suatu bidaya tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliput hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air, serta isinya. Melanjutkan argumen yang saya bangun, rekan-rekan dari tim pro, perlu kita ketahui semua bahwa negara kita merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 UUD NNI 1945. Sehingga mengingat tanah urayat adalah hak setiap masyarakat adat, maka kami di sini sangat tidak setuju terhadap penjabutan tanah urayat untuk kepentingan umum. Jika, maka kami merasa tidak seharusnya negara mengorbankan hak-hak masyarakatnya yang harus dilindungi. Merujuk kepada perdebatan kali ini, tentunya apabila kita berbicara tentang penjabutan tanah untuk kepentingan umum, kita tidak bisa melepaskan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 terkait pengaturan tentang penjabutan tanah untuk kepentingan umum. Dimana dalam ketentuan Pasal 53 yang menyatakan adanya upaya paksa pada saat pelaksanaan pemberian ganti rupiah dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat 2 merupakan telah dilaksanakan atau pemberian ganti rupiah sudah diberikan di pengadilan negeri. Pasal 33, besaran ganti rupiah ditentukan oleh tim penilai tidak melalui proses musyawarok dan munipakat. Lanjutkan argumen yang saya bangun. Pasal 38 Ayat 1 menyebutkan pihak-pihak yang tergantung akan nilai ganti rupiah yang memiliki waktu 14 jari untuk mengajukan rupiah. Tentunya setelah saya mengulai beberapa rupusan pasal-pasal yang terkait di yang ada di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 maka Undang-Undang itu sangatlah merupesi dan sangat tidak bisa kita teratkan untuk penjabutan tanah. Untuk penjabutan tanah saja tidak bisa kita teratkan apalagi penjabutan tanah untuk kepentingan umum yang telah untuk penjabutan bahku layan yang telah dilindungi oleh konstitusi. Melanjutkan argumen yang saya bangun perlu rekan-rekan dari tim pro ketahui bahwa di dalam UUD NNI 1945 pasal 18 ayat 3 mengatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tentunya perlu kita cermati bersama ketika kami mengatakan tentang isu lokal muslim yang ada di Kudus telah terjadi penjabutan tanah murayat untuk kepentingan umum. Dimana mekanisme pengganti rugianya yang telah merugikan warga Kudus warga sedulur sikem yang itu masyarakat kesatuan adat tersebut dikarenakan penggantiannya dengan uang. Sementara kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat kesatuan adat tersebut adalah bertani. Dengan mekanisme penggantian itu saja hak-hak konstitusi untuk bekerja dan lain-lain telah dibaguskan. Tentunya kami di sini sangat tidak setuju terkait penjabutan tanah murayat untuk kepentingan umum. Perlu kita ketahui bersama secara filosofis apa itu hak murayat? Hak murayat adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada memanggung kesatuan masyarakat hukum adat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemanggungan kesatuan masyarakat hukum adat. Tentunya apabila kita penurunkan secara filosofis saja penjabutan hak murayat untuk kepentingan hukum untuk penjabutan hak murayat untuk kepentingan umum telah berpentangkan dengan konstitusi. Melanjutkan argumen yang saya bangun perlu rekan-rekan dari tim pro ketahui bahwa di dalam undang-undang nomor 20 tahun 1961 dimungkinkan pengalihan bangunan atau pengalihan pembangunan rasarana kepentingan umum apabila di dalam implementasi pembangunannya telah melintasi pembangunan di sini kenapa kita harus melakukan penjabutan hak murayat untuk kepentingan umum ketika ada suatu peraturan juridis suatu peraturan undang-undangan yang memungkinkan pengalihan pembangunan tersebut. tentunya bangunan argumen-argumen kami telah sesuai dengan milik filosofis sosiologis dan juridis dan kepentingan konstitusi. Terima kasih. Baik, kita berikan waktu kepada pembicara di pro 5 menit dari sekarang peningkatnya sejati-jati masyarakat Indonesia yang salah satu tujuan besar dari adanya-adanya yang terbentuknya negara Indonesia itu sendiri yang adalah menghargai percaya bahwa tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara melakukan pengadantan kepentingan umum melalui kecabutan hak luayat masyarakat ada oleh karena itu dewan-dewan performa serta memperhati konstitusi sekalian disini saya sabi teori selalu pembicara kedua dari mikro akan menjelaskan dan manfaatkan hak-hak yang mendukung posisi perdebatan kita pada malam hari ini namun sebelum itu di tanah sayang untuk memberikan kejadian terhadap hak-hak yang sampaikan oleh tim kontra dewa juda terkormat seperti yang telah kita dengarkan bahwa tim kontra sepertinya salah taram olid terkait dengan pengadantan melalui kecabutan hak luayat itu sendiri bagaimana tim kontra disini percaya bahwa melalui kecabutan hak luayat maka akan ada sesuatu tendensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat luayat itu sendiri tanpa perpertanyakan mekanisme yang akan kami sajikan oleh kata itu disini saya akan menyajikan mekanisme yang terbaik pengadantan untuk kepentingan umum melalui pecabutan hak luayat masyarakat dan dewa juda yang terhormat dalam hati yang percaya ketika pemerintah ingin melakukan keadantan maka setiap pemerintah daerah harus melakukan pemetaan terhadap jumlah atau luas tanah yang ada di daerah tersebut sehingga pada akhirnya ketika pemerintah atau melakukan suatu pembangunan ketika pemerintah kandangkan suatu pembangunan melalui pengadaan tanah terkait dengan pengadaan tanah hak luayat tersebut tidak akan terjadi suatu konflik atau suatu permasalahan di kemudian hari oleh karena itu harus ada suatu ketentuan dimana pemerintah memberikan suatu ketentuan bahwa hak luayat yang maksimal jumlah hak luayat luas hak luayat yang boleh cabut adalah 40% dari jumlah hak luayat sebelumnya sehingga pembangunan yang akan dilakukan pemerintah bukanlah pembangunan yang sebenar-benar bukanlah pembangunan yang akan merusak atau melanggar karasasi dan manusia dari masyarakat adat itu sendiri yang bagaimanapun disini ketakutan dari tim kontra ilah mengenai kebanti kerugian yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat adat dalam hal tim kontra sangat takut bentaran terkait dengan ganti kerugian bahwa pada pada dasarnya tim kontra bisik takut bahwa ganti kerugian tersebut pada yang hanya akan merusikan merugikan masyarakat adat namun dewa gila terhormat pada pemerintah terkait ganti kerugian yang akan diberikan pemerintah terkait dengan pertanggungjawaban terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah tersebut yang dalam hal ini ganti kerugian akan dibirukan oleh dua bentuk dua bentuk utama yang pertama yang pertama ganti kerugian dalam bentuk material dan yang kedua adalah bentuk imaterial bagaimana bentuk ada ganti kerugian dalam bentuk material tersebut pada akhirnya akan melalui proses negosiasi berdasarkan asas partisipatif di mana asas partisipatif disini maksudnya adalah asas yang akan mempertemukan pemerintah dengan masyarakat adat namun dewa ganti terhormat tidak hanya mempertemukan namun masyarakat adat tersebut akan mendapatkan suatu pendampingan hukum dari lembaga 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 bantuan hukum yang akan disediakan oleh pemerintah sehingga ketakutan dari tim kontras terkait dengan negosiasi tersebut pihak yang akan dilakukan oleh pemerintah tidak akan terjadi karena akan ada suatu pendampingan hukum yang saya jelaskan terkait juga ganti kerugian berdibetuk material ada ganti kerugian yang akan diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk tanah lain dewan judia terhormat tujuan kemudian ganti kerugian dengan tanah lain adalah untuk mempertahankan eksistensi mempertahankan keberadaan masyarakat adat di daerah tersebut sehingga pada akhirnya dewan judia terhormat dalam hal ini terlihatlah suatu ikat baik dari pemerintah untuk melindungi eksistensi dan keberadaan masyarakat adat sehingga pada akhirnya apa-apa sih dari masyarakat adat tidak akan tergusur atau akan ter ter tercelah dewan judia terhormat dewan judia terhormat kembali kepada bentuk ganti kerugian yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat adat yaitu berganti kerugian dalam bentuk dimaterial seperti yang kita semua mengetahui bahwa bagi masyarakat adat tanah tidak hanyalah berbentuk tanah tidaklah hanya bernilai secara material namun secara material yang terkait dengan nilai religius magis yang diakui oleh masyarakat adat dalam hal ini kami percaya bahwa nilai religius magis yang diakui dan dipercaya oleh masyarakat adat dengan suatu nilai kemanfaatan jalan transportasi yang akan diberikan kepada masyarakat adat maupun masyarakat secara umum sehingga pada akhirnya dewan juga yang terlalu masyarakat sangat percaya bahwa pengadilan tanah untuk pembangunan jalan transportasi akan memberikan suatu nilai kemanfaatan yang besar tidak hanya pada masyarakat adat tapi juga kepada masyarakat secara umum bagaimana masyarakat secara umum akan berdapatkan suatu kemanfaatan bahwasannya akan terbuka suatu akses akan terbuka suatu akses investasi di mana akan mendukung suatunya mendukung ada suatu pembangunan yaitu pembangunan rumah sakit dan pembangunan sekolah yang akan mendukung perkembangan dari masyarakat adat itu tersegiri terima kasih baik kita berikan pertanyaan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator diwanculi yang terlumat setara-tara dari tim pro disini kami menangkap beberapa poin dan membicara pertama mempunyai bicara dua dari tim pro dari membicara pertama seolah-olah terdapat hal yang kontradiktif dengan bicara kedua hal berkata bagaimana yang kami maksudkan ketika pada perbicaraan pertama pada awal terlalu akum-akuman bahwa hak layak yang mengerti apa arti penting hak layak dan menjelatkan pula bahwa dijamin pula dalam pasal 18b ayat 2 ini artinya bahwa tim pro mengerti arti penting bahwa negara disini memang akum mobil adanya kepentingan hak wilayah itu kepentingan tapi disini hak wilayah yang ada disini tapi diprotes lagi dan diubah menjadi suatu hal yang modern dengan adanya undang-undang 2 tahun 2012 dan mencoba berubahnya mengkonsepkan menjadi sebuah hal dimana ada masuknya investor dan lain sebagainya ini adalah suatu hal yang kontradiktif dimana satu sisi seorang negara menjamin adanya hak wilayah maaf menjamin adanya kebudayaan dan ada kesatuan masyarakat berpadat tidak bersekusi dan tim pro juga menghiapkan tapi di sisi lain tim pro berusaha menginji di sisi berusaha dan yang terhormat setia tim komperan lupa bahwa suatu mempunyai nilai kepadian dan keadilan tapi juga mempunyai nilai kemanfaatan jadi wabah kalian percaya berolah dan untuk kepentingan upah memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat adanya dan juga bagi masyarakat secara keseluruhan terima kasih inilah yang akan kami jadikan pokok bahasa ketika dari tim pro keutamakan ada stop investasi melalui udah udah tahun tahun 2012 maaf optimal bagaimana kinerja seorang mengakomodir kepentingan umum nah letak dari permasalahannya adalah kepentingan umum yang seperti apa yang dimaksudkan karena kalau yang menilai maka di dalam 2 tahun 2012 itu terjadi letak inconsisten letaknya adalah ketika prediktum menimbang atau konsidera menimbang poin A dikatakan bahwa dalam rata memujukkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan panggilan undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan kemudian di konsidera B sebutkan bahwa untuk menjamin terselagaran pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepatan prinsip kemanusiaan kami ulangi prinsip kemanusiaan prinsip demokratis dan adil tetapi pada pasal bahkan tubuhnya pada pasal 43 adanya upaya paksa yang dimungkirkan oleh negara untuk mengambil tanah dimana tanah itu memang dibutuhkan kepentingan umum nah letak dari neokapitalisme itu disini selain itu juga dimungkirkan ketika tanah itu sudah didapatkan oleh negara maka dalam sistem penggambungnya pun itu dimelibatkan orang-orang swasta yang pada intinya kepentingan swasta disini juga diperhatikan dan itu seyogianya tidak perlu dimasukkan ke dalam komposisi ketika kita berbicara terkait mengenai hak pelayan untuk kepentingan umum nah kemudian kami ingin mengkritisi lagi terkait bagaimana dari pembicara kedua menganggap kami sebagai seorang yang paranoid terkait bagaimana pemberian teknologian yang tidak sesuai nominal bukan masalah nominal yang kita permasalahkan disini tapi masalah disini adalah ketika dalam regulasi pengambilan tanah itu maaf penghapusan hal-ulayan itu sudah tidak sesuai dengan konteks apa yang ada dalam konstitusi dan pancasilah sebagai cita hukum kita sebagai contoh di dalam konstitusi kita dijamin secara jelas pasal 28i ayat 3 identitas penggalian dan hak masyarakat tradisional mengurumati selaras dengan perkembangan zaman dan peneradaban kemudian juga di dalam konstitusi pasal 18b ayat 2 negara mengakui dan mengurumati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisional yang sepacau masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur undang-undang ini artinya apa? ketika sebuah konsep yang ada di dalam undang-undang yang di dalam hal ini adalah maka memaksudkan undang-undang tahun 2012 sudah tidak dilepuan dengan apa yang dimaksudkan di dalam konstitusi maka keberadaan undang-undang tahun 2012 ini akan dipertanyakan mana kala ini dipertanyakan maka absolusi yang kami tawarkan disini adalah penghapusan penghapusan secara kesua dimana hal di dalamnya itu telah melagar hak-hak konstitusionalitas termasuk melagar dari apa yang ada di dalam konstitusi terfokusnya terhadap kesatuan masyarakat hukum ada kemudian kami ingin melanjutkan lagi terkait bagaimana seorang patah hukum disini memberikan sebuah penarahan jini ACBD hal itu terjemur dalam artian negara hukum yang tercampur pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum dalam paham negara hukum ini diutamanya adalah hukum sebagai suatu kesatuan sistem bernegara sistem yang paling tinggi kekuasaannya bukan orang tetapi sistem aturan yang dinamakan hukum hukum yang sesungguhnya berdaulat bukan orang artinya dalam paham kenaunan tentang hukum ini rakyat juga berkata memegang kekuasaan tertinggi yang sebenarnya memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum yang pengaturannya pada tiga puncak atau tertinggi tercerpit dalam konstitusi negara yaitu the rule of constitution dalam kaitan yang itu di negara kita hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah undang-undang dasar negara republik Indonesia atau 1945 di mana tidak boleh ada hukum yang bertentangan atau peraturan peraturan yang di bawahnya berdentara di atas ini sekarang menjelaskan silahkan Dewan Ciuman Tengah hingga pembicaraan tiga sepertinya kontra berada daripada kesalahan kontes di mana mereka mempermasalahkan undang-undang nomor 2 tahun 2012 mengenai pengadaan tanah yang mana di sini konsepsi dari pencabutan KU lainnya kami buat adalah mengedepankan asas partisipatif yang artinya adalah membentuk suatu norma baru dengan revising undang-undang itu sendiri artinya adalah norma-norma yang selama ini terdapat status kua undang-undang 2 2012 tidaklah sepanjangnya dipergunakan terima kasih ya terima kasih suatu konsep yang ditawarkan oleh tim pro tak berdasarkan suatu dasaran juridis mana kala tidak dikaitkan dengan undang-undang 2 tahun 2012 kita tidak bisa